Jilid 7. Tukang perahu cengar-cengir, ujarnya, wah, malam ini agaknya aku ketiban rejeki nomplok, tulang-tulangku ini agaknya menjadi berharga, ada gadis sayu ingin mengelus-elus dan membayar kepadaku, sudah jangan cerewet, sentak klok siau hang marah, berapa yang kau minta tukang perahu bergelak tertawa, serunya, jari-jarimu yang manis halus itu, andainya harus mampus juga tidak menyesal Maka aku tidak menuntut bayaran, silahkan saja, kau boleh beratis rasa gusar loks yau hang mendadak sirna, cepat ia tersenyum manis, katanya, kalau begitu banyak terima kasih nadanya lemah lembut, tapi ia turun tangan tidak kasehan, wud camuk panjang bergulung-gulung ke tengah udara membawa kisaran angin yang menderu Melesat ke pergelangan tangan orang dengan kecepatan yang susah diukur Berubah air muka tukang perahu, tersipu-sipu ia menarik tangannya, tapi sudah terlambat, ujung camuk laksana ular hidup sudah membelit pergelangan tangannya, lekas tangannya digendrak dan tanka kesamping maksudnya hendak membebaskan tangannya dari lilitan camuk itu Agaknya loks yau hang sudah memperhitungkan reaksi lawan, memperingatkan dan tarikan orang, sekali lagi camuknya disendal untuk memunahkan tenaga gentakan orang yang besar, sehingga ujung pergelangan tangan orang Cambuknya tetap membelit Terdengar tukang perahu menjerit sekeras-kerasnya, tiba-tiba ia dorong telapak tangannya ke depan Selama ini koansan buat mengawasi kejadian ini dengan waspada, cepat-cepat ia pun dorong telapak tangannya menyambut hantaman lawan Koansan buat kira luwekang tukang perahu ini luar biasa, umpama ia kerahkan seluruh tenaga juga belum tentu kuat menahan pukulan orang Maka begitu melancarkan pukulan tukang perahu rendah dan biasa saja, keruan badannya kepukul terbang ke udara meluncur ke tengah sungai yang airnya sedang bergolak itu Cambuk loks yau hang yang membelit, tangan orang belum terlepas keruan terseret beberapa langkah hampir tersuruk masuk ke air Cepat koansan buat memburu maju dan menarik pinggangnya serta lompat mundur Sementara itu, tukang perahu sudah lenyap, ditelan ombak yang bergolak Untunglah koansan buat bertindak sehingga loks yau hang tidak terseret jatuh ke dalam sungai Karena tanpa kendali perahu oleng dan berputar di tengah sungai, kuda yang tidak terikat berjingkrak kaget jatuh ke dalam sungai Kuda milik koansan buat dan lo sentai sementara kuda merah loks yau hang masih tenang-tenang berdiri di sana Koansan buat tertawa-tawar, usiaku toh lebih tua Setelah perahu tenang, koansan buat melepas pelukannya, loks yau hang jadi malu jengah Katanya tersekat, terima kasih koan, koansan buat tertawa-tawar Katanya, usiaku lebih tua, kau boleh panggil aku koan toh aku saja Loks yau hang kikuk, suaranya lirih Terima kasih koan toh aku koansan buat manggut-manggut Belum ia buka suara, mendadak dilihatnya air bergolak lalu munculah kepala tukang perahu Ia naik salah seekor kuda, teriaknya, hai, nona cilik, pernah apa kau dengan lok heng kun beliau ibuku Untuk apa kau tanya dia bagus teriak tukang perahu bengis, akhirnya aku berhasil menemukan dia Kalian tinggal di mana tanpa pikir loks yau hang berseru lantang Kami tinggal di siang ceng, lima li di depan seberang sana Tukang perahu itu berteriak beringas, lekas pulang beritahu kepadanya Besok siang setelah lohor aku akan datang mencarinya Oh herik siu loks yau hang berteriak lantang Lebih baik lusa kau datang Bukan saja ibu, bidiku juga menunggu kedatanganmu Datanglah pada waktunya Kedua belah pihak bisa menyelesaikan persoalan lama sekaligus Tukang perahu tertegun sejenak Lalu sahutnya Baiklah lusa tengah hari aku pasti datang Suruh mereka siap Habis berkata ia biarkan kuda itu hanya terbawa air Koan San Buat bingung Tanyanya Nona Kau kenal orang ini tidak Tapi setelah dia menyebut nama ibuku lantas aku tahu siapa dia Menurut ibu, orang itu sangat jahat Musuh besar keluarga ku Ibu, bibi, dan paman menanti kedatangannya Koan San Buat ketarik Tanyanya, ada permusuhan apa dengan keluarga kalian aku tidak tahu Ibu mengajar ilmu camruk yang khusus mengalahkan dia Jurus yang Nona lancarkan tadi Loks Yauhang manggut-manggut dengan bangga Ilmu silat orang tua itu sangat aneh dan agak sesat Urat nadinya sudah ku genca dengan seluruh tenagaku Tapi sedikit pun tidak terluka tapi kena pukulannya bisa saja Loks Yauhang tertawa Kalau sebelumnya dia tidak kena cambuku Tentu kau tidak akan merasa pukulannya biasa saja Koan San Buat melengat maksud ucapan Nona? Heran Tanyanya Apakah? Loks Yauhang acungkan camruk di tangannya Sedikit ia mengerahkan tenaga Ujung cambuk mendadak tegang berdiri seperti kepala ular Muncullah dua jarum kecil warna hitam Sekali muncul, lantas masuk kembali Kalau tidak diperhalikan kau tidak akan menyadari Kalau kau tertusuk jarum Beruntun Loks Yauhang mendemontrasikan beberapa kali Setelah Koan San Buat dan Loa Semtai melihat jelas baru Dia tertawa dengan bangga Ujarnya Menurut ibu Tua bangga itu punya ilmu Sian dan Gun Goan Hun Sip Kang Tubuhnya dapat dirobah menjadi empuk dan lemah Seperti benang kapuk Tenaga besar juga tidak akan bisa melukai dia Kuatir suatu ketika aku kepergok dia dan kecundang Maka ibu menciptakan ilmu cambuk ini kepada aku 20 tahun yang lalu dia pernah kecundang oleh tusukan jarum ini Hari ini sekali lagi roboh di tanganku Sejauh ini dia belum tahu duduk perkara yang sebenarnya Apakah jarum di dalam cambuk nona mengandung racun Lihat Coap Ian Hoat ku tidak mengandung racun Kalau beracun menjadi Tok Coap Ian Hoat dong Kalau mengandung racun Kenapa orang tidak mampu mengerahkan tenaga setelah kena tusukan jarummu Jarum dalam cambuk ini panjangnya 1 inci Begitu menusuk urat nadi menembus ke KHA Ihyat Sudah tentu seluruh pertahanannya bobol dan tenaga tak mampu dikerahkan lagi KHA Ihyat masih berada di urat nadi pergelangan tangan justru disitulah tempat kenebannya Kalau orang lain terhadap orang lain tusukan itu tak berguna Demikian Loa Semtai menyela Loh Xiaohang melirik sekejap Katanya, kalau orang lain jiwanya sudah melayang Dan jalan darah penting siapa yang kuat ditusuk jarum Dalam keadaan yang tidak siap siaga lagi Maka ibu berpesan supaya menggunakan terhadap dia saja menilai pesan ibumu itu Jelas bahwa ibumu yang baik hati dan bijaksana Ujar Koansan Buat tersenyum Ya, aku sendiri tidak tahu kenapa ibu menggunakan julukan Hiat Loset Kuntilanak berdarah Demikian pula bibiku julukannya Pekut Sinmo Koansan Buat melengat Seorang aneh pula Dengan pikirannya nama-nama Hiat Loset Pekut Sinmo dan Owihai Ihsyu belum pernah dengar selama ini Bagaimana sepak terjang dan asal usul mereka? Ilmu silat mereka tinggi Kenapa menyembunyikan diri melarang putrinya terjun ke percaturan Kangow? Aku harus menyelidiki seluk-beluk mereka hingga terang Siapa tahu di belakang ini ada tersembunyi suatu rahasia besar yang biasa menggemparkan Kangow Hati berpikir tapi akhirnya ia bersikap tawar Tanyanya, kalau ibumu tidak pernah kelana di Kangow Untuk apa pula dia memiliki gelar entahlah ibu, bibi, dan paman Memanggil julukan masing-masing tidak pernah memanggil nama aslinya Oh, ya, pamanku bergelar Chosan Sin, malaikat gunung yang buruk Sebetulnya ia tidak kelihatan buruk Malah kakap dan ganteng keansan buat berpikir dalam hati Setelah termenung sekian saat mendadak Teringat olehnya sebuah persoalan Tanyanya, aku masih belum tahu nama kebesaran ayah Nona Tentu beliau seorang tokoh Kosen yang menyembunyikan diri seketika berubah air muka Loks Yau Hong Sahutnya, aku tidak punya ayah setiap orang Tentu punya ayah dan ibu Justru aku tidak punya Begitulah kata ibu Aku pun harus percaya saja Setiap kali ku tanya hal ini Selalu aku dihajar dan dimakinya Maka kalau ketemu ibuku jangankah singgung soal ini Dalam pada itu perahu mereka sudah laju ke depan dan terhanyut semakin jauh Untung Loa Semtai bisa mengendalikan perahu Setelah sekian lama bekerja keras perahu akhirnya bisa mendarat Waktu itu hari sudah terang tanah Setelah berada di atas darat Kelihatan Loa Semtai lebih gelisah dari koansan buat tanyanya Nona Lok, dimanakah rumahmu Loks Yau Hong celingukan mencari arah lalu berkata Tempat ini sudah jauh dari rumahku Kuda kalian hilang lagi Bagaimana melanjutkan perjalanan tidak jadi soal Kau naik kuda saja Kami berlari menguntit di belakangmu Loks Yau Hong menepuk kudanya Katanya, ku kira kau salah perhitungan Bila hendak lomba lari dengan tungganganku ini Bila dia sudah lari, angin pun dapat dikejar olehnya Kata ibu kuda ini Kelahiran Tai Hoan yang pilihan dalam dunia Cuma ada beberapa ekor saja Sebagai orang yang dibesarkan di padang pasir Sudah tentu koansan buat kenal kualitas kuda Kalau bukan kuda jempolan Masa berlaku tenang dan tidak bergeming Di kalah perahu oleng dan hampir terbalik Lo Semtai angkat pundak Katanya bagaimana baiknya Apa tiga orang menunggang satu kuda ya Terpaksa, begitulah Asal bisa duduk sepuluh orang pun di akuat Karena tiada pilihan lain Terpaksa koansan buat setuju Koansan kuat pegang kendali Lo Semtai duduk di tengah Sementara loks Yau Hong duduk di pantat kuda Kuda merah besar itu bisa berlari bagaikan angin Tidak lama kemudian mereka sudah jauh meninggalkan Orang-orang yang berdiri keheranan di pinggir jalan Setelah membelok ke sebuah jalan datar berdebu kuning Hutan menghijau imbun di depan sana sudah kelihatan Di depan pohon itulah tampak beberapa petak bangunan Sambil menuding ke depan loks Yau Hong berteriak girang Lihatlah, itulah rumah si yang ceng Begitu sampai di luar perkampungan Si merah segera menghentikan larinya Seorang perempuan pertengahan umur tampak berdiri di ambang pintu Dengan muka dingin dan masam Begitu turun loks Yau Hong lari ke hadapan perempuan tua itu Seraya berseru, bu Aku membawa seorang teman Dia bernama Koan San Buat bergegas Koan San Buat melompat turun Sapanya sambil bersoja Apakah aku berhadapan dengan hiat lo set lo kengkun lo kiam Pua perempuan tua itu mengipat tangan loks Yau Hong Serta berkata dengan dengis Si Yau Hong masuk Kenapa kau membawa pulang mereka Orang-orang kangau lagi Lok Si Yau Hong tertegun melihat sikap ibunya Segera ia merengek Ma, Koan Toa ko bukan orang biasa Kepandainya hebat Dia, dia mampu menandingi Ling Coa Pian ku Berubah air muka perempuan itu Mulutnya bersuara lirih Dengan pandangan tajam mengawasi Koan San Buat Sesaat baru berkata dengan dingin Bagus sekali Kau mampu melawan Ling Coa Pian Si Yau Hong Mungkin kau ingin menjajal ke pandai yang ku juga Bukan cepat Koan San Buat berkata Aku yang rendah tidak punya maksud demikian Cuma dari cerita puterimu Ku dapat tahu adanya seorang bulim Ciam Pui yang semayam di tempat ini Maka sengaja kami kemari Sebagai wampu kami mohon petunjuk belaka Mana kami berani terima Kami menetap di sini dengan tenang dan aman Selamanya tidak pernah berhubungan dengan orang Kang O Kalau saudara tidak punya urusan lain Harap maaf aku tidak bisa melayani lebih lanjut Sikap dingin dan keras ini membuat Koan San Buat serbaru nyam dan kikuk Habis berkata perempuan tua itu putar tubuh masuk kampung Segera Lok Si Yau Hong berteriak Ma Mana boleh kau bersikap begitu pada mereka Akulah yang mengundang mereka Si Yau Hong dan perat perempuan tua itu Kau memang sembrono Sudah wanti-wanti aku berpesan padamu Jangan bergaul dengan orang Kang O Kau justru mengundang mereka kemari Agaknya kau harus diberi sedikit hajaran ma Koan Toa ko bukan orang Kang O Sembarangan Namanya besar kepandainya tinggi Dia adalah Bing To Lin Chu Bahwasannya Lok Si Yau Hong tidak tahu sampai di mana pengaruh dan kebesaran nama Bing To Lin Chu Karena gugup ia berteriak mencari-cari alasan Tak kira ibunya Tertegun oleh keempat nama yang disebut itu Tiba-tiba ia membalik serta bertanya Bukankah Bing To Lin Chu adalah toko Bing? Bagaimana bisa ganti bocah muda seperti dia tergerak hati koansan kuat Diam-diam ia membatin Suhu tidak pernah menyebut nama orang ini Tapi dia kenal nama guru Sejenak berpikir ia lantas menjawab Insu, guru berbudi, sudah wafat? Wampu mendapat pesan untuk meneruskan jabatan Bing To Lin Toko Bing sudah mati tukas perempuan itu sambil tertawa dingin Anak muda, jangan membual terhadapku Mencelos hati koansan kuat Pikirnya, perihal kematian guru Pengkiok Jin juga menyatakan tidak percaya Hiat Loset juga berpendapat demikian Besar kemungkinan mereka dulu kenal dengan unsu Sesaat bimbang lalu jawabnya dengan sungguh-sungguh Dari mana Ciampo tau bila unsu belum wafat perempuan ini tertawa dingin Ujarnya, kau yang tau, kenapa harus ku jelaskan Kalau dia benar-benar sudah ajal Pasti aku sudah memperoleh berita dukanya itu Kalau toh dia sudah menyerahkan Bing To Lin Chu pada kau Tentu dia sudah berangkat ke tempat itu mendengar keterangannya sama dan persis dengan apa yang dikatakan Pengkiok Jin Seolah-olah sangat jelas segala seluk-beluk Toko Bing Cepat koansan kuat bertanya Ketempat mana dia tidak beritahu kepadakah sebenarnya wampu tidak tahu menahu Perempuan tua itu manggut-manggut Ujarnya, ya, kau tidak tahu Toko Bing tidak akan berani memberitahukan kepada kau Apa boleh buat, kalau kau memang ahli waris Toko Bing Aku harus melanggar kebiasaan menerima kedatanganmu Silahkan masuk Loksiao Hang tidak tahu apa yang mereka bicarakan Tapi melihat ibunya sudah mau menerima koansan kuat Ia jadi senang, katanya tertawa Ma, kali ini sungguh menyenangkan Bukan saja bertemu dengan koanto aku Tadi aku pun bentrok dengan orang yang paling kau khawatirkan itu Di atas sungai kuning tadi di aku persen sekali pecutan Koanto aku menambahkan sebuah pukulan pula Kontan dia terjungkal ke dalam air berubah hebat Air muka perempuan tua itu Tanyanya, apa, semalam kau ketemu Oh, hei siu, bagaimana dia Ibu dan bibi biasanya mengagulkan dia Tapi menurut pandanganku tidak lebih Dia itu sebuah gentong nasi belaka Demikian ujar Loksiao Hang tertawa geli Jangan membual, cepat ceritakan pengalamanmu Tak mungkin dia mati kelelet karena serangan kalian itu Ya, dia muncul di permukaan air Ketika dia menyebut namamu Baru aku tahu siapa dia Maka sesuai dengan pesanmu ku tantang dia Semula dia berkata hari ini sebelum lohor Perempuan itu makin gugup Katanya, wah celaka Pekut kebetulan tiada Aku seorang diri mana kuat menandingi dia Aku tahu Maka ku tantang dia besok lohor Waktu masih keburu untuk mengundang bibian paman kemari Sebetulnya ini pun sudah berkelebihan Ada aku dan kuanto aku Kukira sudah lebih cukup Kau tahu apa semprot perempuan itu Lekas berangkat naik si merah Undang perkut dan coh sansin kemari Baru saja aku pulang sudah disuruh pergi Bukankah banyak tenaga dalam rumah Kenapa tidak suruh orang lain saja Demikian omel siau hong Belum perempuan itu menjawab Tiba-tiba didengarnya di tengah angkasa Suara kelintingan burung darah Puluhan burung darah sedang terbang berputar di atas angkasa Kontan lok siau hong berjingkrak girang Serunya sambil bertepuk tangan Tidak usah pergi Paman dan bibi sudah datang sendiri Setelah berputar-putar setian lamanya di tengah udara Salah satu di antara burung darah itu Menukik turun dengan cepat Lok siau hong ulur cambuknya yang panjang Seraya berteriak Tepih Mari kemari Agaknya burung darah itu pandai mendengar ucapan manusia Dengan patuh ia meluncur dan hinggap di atas gagang cambuk Lok siau hong Dari kakinya Lok siau hong mengambil sebuah bumbung kecil Dan mengeluarkan secari kertas Lalu dibacanya keras Jejak musuh sudah muncul Adik berdua segera tiba Setelah membaca ia ulurkan secari kertas itu kepada ibunya Katanya Bibi berdua ternyata sudah tahu Lok hong kun menerima kertas itu Serta memeriksanya setian lamanya Lalu berkata kepada Koansan Guat Hubungan kami dengan gurumu dulu sangat intim Seharusnya kami menjamu sekedarnya Tapi musuh tangguh kebetulan meluruk tiba Terpaksa berlaku kurang hormat kepada kau Koansan Guat tawa tak dan perangai tokoh bulim memang aneh dan berbeda Biasanya mereka tidak mengijankan orang lain untuk campur tangan dalam pertikaian mereka sendiri Jejak gurunya sangat mencurigakan kebetulan sumber yang dapat memberi penjelasan nyata Kesempatan tak disiasiakan Maka ia berkata tegas Kiranya Ciam Pua adalah sahabat lama unsu Kalau Ciam Pua kena perkara Adalah menjadi kewajiban Wampua untuk ikut menyumbangkan tenaga kami Agaknya sikapmu sama dengan Toko Bing di waktu mudanya Suka turut campur tangan urusan orang lain Tapi untuk urusan ini kau tidak akan dapat membantu Bukankah Ciam Pua hendak menghadapi Oh hei siu si kakek tua itu Tidak salah kata Lok Hengkun memberi keterangan Maka ku katakan kau tidak akan bisa membantu Kakek bangkotan itu sulit dilayani Kepandaian silatnya aneh sekali Jauh berlainan dengan ilmu silat umumnya Agaknya Lok Siau Hang merasa berat bila ditinggal ke Ansan Buat Cepat ia bicara Mama, kepandaian ke Ansan Buat hebat sekali Tua bangka itu tadi dipukul terjungkal ke dalam sungai Lok Hengkun tersenyum Hal itu terjadi setelah dia tertusuk jarum di ujung camukmu itu bukan merah muka Ke Ansan Buat Dia gunakan kero menangkap dan menggenjoturat Nah dihendak membekuk kakek tua itu Tapi sedikit pun tidak membawa hasil Akhirnya meski berhasil memukulnya masuk air Sebabnya memang lawan sudah tertusuk jarum di ujung camuk Lok Siau Hang itu Maka ia berkata dengan sebetulnya Ilmu silat wampua masih terlalu cetek Memang tidak akan banyak membantu mengatasi kesulitan Chiampua Tapi kesempatan untuk melihat pertarungan tingkat tinggi Seperti Chiampua sulit didapat Harap Chiampua suka memberi izin supaya wampua ikut menambah pengalaman Begitu pun baiklah Ujar Lok Heng Kun setian lamanya setelah mempertimbangkan masak-masak Kupandangmu kagurmu Tiada alasan aku melarang kehadiranmu di sini Tapi perlu ku peringatkan jangan kau membuat kesulitan bagi dirimu sendiri Ko ansan buat manggut-manggut dengan girang Sahutnya wampu hanya menonton saja dari luar gelanggang Sebaliknya Lok Heng Kun menambahkan dengan sikap serius Jangan kau bicara senakmu Soal ini harus kau patuhi benar-benar Kau harus dapat menahan sabar yang luar biasa Soalnya tua bangka itu orang gila Melihat orang lantas menggigit Maka kau harus bisa mengendalikan diri Supaya tidak memperdulikan dia yang hendak mencari kesulitan kepada kami Ko ansan buat tertegun Jangan-jangan dia selalu mencari perkara kepada orang lain Tanyanya heran Kalau dia tahu kau ahli wail stokobing Kutanggung gak akan mencari gara-gara kepada kau Perti kayaannya dengan gurumu justru lebih dalam dan besar Dibanding persoalan kami Kenapa guru tidak pernah menyinggung soal itu Sudah tentu tokobing tidak bilang Kalau tidak Bicara sampai di sini Seolah-olah Lok Heng Kun menyadari sesuatu Segera ia tutup mulut dan mengalihkan ke pembicaraan lain Apapun yang terjadi Jangan kau hiraukan tingkah polanya Tua bangka itu punya suatu penyakit Asal kau tidak mencari gara-gara kepadanya Maka tiada alasan dia turun tangan terhadapmu Kuan San Buat jadi uring-uringan Jengeknya tak kabur Kalau wang puat tidak kuasa menerima ejekan dan tantangannya Bagaimana maka dia akan menjadi bayanganmu Setiap hari setiap saat melihat dirimu Begitu hebat gangguan yang dialakukan Sehingga kau merasa tiada satu hari kau dapat hidup tentram Kecuali kau dapat membunuh dia Tapi itu tidak mungkin terjadi Kenapa tanya ke An San Buat Tidak habis mengerti Apakah dia manusia yang tidak bisa dibunuh Benar ilmu yang dia pelajari Jauh berlainan dengan kepandayan yang kita pelajari Dengan kepandayan silat yang kita pelajari Tidak akan mampu membunuhnya Benar Wampuat pernah menggunakan tenaga dalam Untuk menggetar putus urat nabinya Tapi kelihatannya tidak ada pengaruhnya sedikitpun Kau tidak perlu khawatir Karena kepandayan yang dipelajari itu pun tidak bisa untuk membunuh kau Ilmunya ini hanya bisa dirimu sampai kau kewalahan dan menyerah kepadanya Maka waktu mencantumkan nama di atas Hang Sin Pang dulu Kita cokolkan dia di urutan paling atas Sebagai tokoh aneh yang sering memusimkan kepala Apakah Hang Sin Pang itu? Kau An San Buat bertanya Rada berubah rona wajah Lok Heng Kun cepat Dia menambahkan Jangan tanya hal ini Aku tidak bisa menerangkan Kini aku sudah bicara terlalu banyak Sejujurnya siapapun jangan menyinggung soal Hang Sin Pang lagi Timbul berbagai pertanyaan dalam benak koan San Buat Terutama mengenai Hang Sin Pang Yang menyangkut sebuah rahasia besar kaum persilatan terhadap gurunya Pengkiok Jain dan Hiat Loset atau perempuan yang dihadapinya ini Demikian juga perkut Sin Mo dan Coh San Sin yang belum muncul ini Serta Oh Hei Siuk pun sangkut paut yang teramat rat sekali Mendadak hatinya seperti memperoleh sesuatu ilam Tanpa merasa mulutnya bersenandung Bangau kuning terbang di atas sungai Di pinggir telaga para dewa San Sin berkumpul Berubah air muka Lok Heng Kun Serunya, apa? Jadi Toko Bing sudah bicara padamu bahwa dia adalah Ui Ho San Sian Dengan haru penuh semangat Koan menegaskan, jadi Ui Ho San Sian adalah Hinsu San Buat Lok Heng Kun melengat Baru sekarang dia sadar telah kelepasan omong Padahal koan San Buat tidak tahu soal ini Maka ia berdiri menjublek Tanyanya kemudian Beberapa kata tadi kau dengar Dari mana itulah sepasang syair yang digantung dalam kamar tidur guru Selama ini Wampu tidak tahu makna sebenarnya Setelah Ciam Pua menyinggung soal Hang Sin Pang Baru Wampu paham sedikit Kontan Lok Heng Kun menukas dengan gusar Sudah ku katakan jangan menyinggung Hang Sin Pang lagi oh Ya, selanjutnya Wampu tidak akan menyinggung lagi Sahut koan San Buat menunduk Sambil menghela nafas Lok Heng Kun menambahkan Ketiga huruf itu punya sangkut paut yang teramat besar Karena kelalaian ku tadi sehingga aku menyinggung rahasia ini Kalau sampai diketahui orang lain Kita akan ketimpa bencana besar Maka wanti-wanti aku berpesan sama kau Koan San Buat memang keheranan Tapi melihat orang serius yang mempertangguhkan janjinya Selanjutnya Wampu anggap saja tidak dengar ketiga huruf tadi Lambat laun perasaan Lok Heng Kun tenang kembali Katanya, dari ketiga huruf itu bagaimana lantas terpikir olehmu tentang julukan gurumu Dari julukan aneh tersimpul sesuatu pikiran dalam benaku Padahal kalian adalah sahabat kental suhu sejak lama Namun guruku tidak pernah menyinggung hal ini Ku rasa hal itu tidak punya sangkut pautnya dengan aku Akan tetapi dari julukan kalian sangkut pautnya besar Ciam Puat bernama Hiat Loset Dan Ciam Puat bernama Pekut Sin Mo dan Chosan Sin Wampuat juga seorang Ciam Puat yang bernama Hwi Fin Yace Peng Jin Amat yang kenal Kiok Oh, Peng Kiok Jin belum mati Belum, semula Peng Ciam Puat bersama Wampuat Karena sesuatu keperluan beberapa hari yang lalu dia berpisah Jangan urus dia Lanjutkan saja penjelasanmu Bahwa para Ciam Puat tidak percaya bahwa guru sudah mati Maka aku ragu dalam persoalan ini Pasti ada hubungan yang amat rahasia satu sama lain Dinilai dari julukan kalian ada Dewa, Malaikat, Iblis dan Setan Ditambah yang dinamakan Hang Sin Pang Agaknya Maaf Ciam Puat, Wampuat kelupaan Tapi terpaksa harus menyebut ketiga huruf itu Tidak menjadi soal Selanjutnya harus kau ingat betul-betul saja Sejauh mana kau tahu tentang ketiga huruf itu Menurut pikiran Wampuat Mungkin itu merupakan sebuah pertemuan besar Atau suatu organisasi rahasia Mungkin pula suatu perserikatan Suhu dan kalian tercantum dalam daftar anggota Berubah air muka Lok Heng Kun Sekuatnya ia menahan gelora hatinya Katanya, dari mana kau bisa berpikir Bila gurumu juga ada ikatan dalam ketiga huruf itu Wampuat teringat sepasang syair di dalam kamar beliau Uiho San Sian Empat huruf itu yang serasi Maka besar dugaan Wampuat Bila guru pun ada tercantum di dalam daftar itu Engkau memang cermat dan tuliti Maka yang kau ketahui cukup banyak Dengan setulus hatiku peringatkan kepada kau Persoalan ini cukup sampai disini saja Jangan kau main selidik lebih lanjut Kenapa? Apakah? Tanya Kuan San Buat Heran dan tidak mengerti Tapi Lok Heng Kun segera menjawab dengan bengis Sekali lagi kau menyinggung hal itu Aku tidak akan memberi ampun padamu Terpaksa Kuan San Buat tidak banyak bicara lagi Sayup-sayup di kejauhan terdengar derap kaki kuda Dan menggelindingnya roda sedang mendatangi Lok Heng Kun menahan sabar Karanya, adikku dan adik iparku sudah tiba Ingat jangan kau menyinggung persoalan itu lagi Kuan San Buat mengiakan Tak lama kemudian dari kejauhan debu mengepul tinggi Dua ekor kuda kekar menarik sebuah kereta bercap indah Berlari bagai terbang Yang pegang kendali adalah seorang laki-laki berwajah cakap Parasnya halus pakaiannya perlente Begitu kereta berhenti Keraya tersingkap dan muncullah wajah perempuan Pertengahan umur seraya berteriak Cici Kau sudah terima surat sudah Malah aku sudah tahu Sebelumnya siyao hang sudah bentrok dengan tua bangka itu Di atas sungai kuning Terkejut perempuan pertengahan umur itu Sekilas matanya melirik ke arah Kuan San Buat dan Loa Semtai Lok Hengkun lantas menjelaskan sambil tertawa Dia adalah ahli waris Toko Bing Seorang yang lain adalah kenalannya Uiho Seru perempuan pertengahan umur itu dengan tertegun Uiho sudah berangkat ke Liyonghon Tinggal Bingto ada di alam fana Demikian Lok Hengkun melanjutkan Perempuan pertengahan umur kelihatan ragu-ragu Kuan San Buat juga kikuk ingin menyapa Tidak tahu bagaimana ia harus mengundang orang Adalah Lok Syao Hang yang melihat keadaan runyam ini dapat memperkenalkan Inilah pamanku Liu Ju Yang Itu bibi bernama Lok Syao Kun Lekas Kuan San Buat merangkap tangan seraya menjurah Katanya, Wampu Kuan San Buat harap Jiwi Chiampu terima hormatku Tersipu Sipu Lo Semtai ikut menjurah hormat tanpa berani memperkenalkan namanya Lok Syao Kun mangut-manggut, Liu Ju Yang memuji Si Henggagah dan perkasa sungguh orang Syao Liu bersyukur bahwa sahabat lamaku mempunyai murid yang hebat Macam kau belum sempat Kuan San Buat merendah Keburu Lok Hengg Kun berkata, Hayolah, jangan bicara di luar pintu Mari silahkan masuk Liu Ju Yang mangut-manggut sambil menghampiri kereta Katanya, Siang Kun, mariku gendong masuk sambil mengabitkan kerai Lok Siang Kun berseru, Hus di hadapan Wampual Apa-apaan kelakuan kami kena pasungkan Murid Toko Bing bukankah sebagai keponakan kita kau kira kulit mukaku setebal kulit kerbau jengek Lok Siang Kun, begitu kerai tersingkap, badannya melesat laksana kupu Kupu kembang tanpa menyentuh tanah badannya melesat ke depan hanya sekejap hilang masuk ke dalam rumah Kauan San Buat melihat jelas kedua kakinya sebatas dengkul ternyata sudah buntung Baru sekarang ia paham kenapa Liu Ju Yang yang hendak menggendong istrinya Tapi taurung ia merasa takjub dan kagum akan ginkangnya Yang Betul-betul telah sempurna, katanya Ginkang Lok Siampu benar-benar hebat dan mencapai tarap tinggi yang tiada lawannya lagi Ilmu lain aku tidak berani bicara Soal ginkang mau percaya orang yang memiliki ginkang tanpa tandingan di seluruh jagad Adalah seorang yang cacat kedua kakinya Setan buruk, Lok Heng Kun menimberung Di belakang memakinya sebagai orang cacat lagi Kalau terdengar olehnya kan bakal dapat persen yang lumayan nanti Nama julukan yang jelek itu Sebab dia sendiri sudah membuktikan bahwa mesti cacat masih berguna Lok Heng Kun tertawa Ujarnya, tekat dan keyakinan kalian suami istri memang harus dipuji Siapa mau percaya bila dulu kau bermuka Bopeng julukan Coh San Sien Ku rasa sudah harus diganti Jangan Jangan diganti Seorang kuncu tidak melupakan asalnya Ayah ibu menganugerahi aku muka demikian Kalau sembarangan ganti berarti aku tidak berbakti pada orang tua Biarlah aku tetap menggunakan julukan lama untuk selalu peringatan bagi diriku Sembari bicara ia bergelap tertawa Ko An San Buat keheranan Sambil menunjuk punggung orang Lok Heng Kun menjelaskan tertawa Kau tidak akan percaya waktu muda mukanya buruk sekali bekas penyakit kudis Memang sulit untuk wampu percaya Apakah Li Uciampu sudah memperoleh obat mujarapu untuk mengubah kulit mukanya Tanya Ko An San Buat Sambil geleng kepala Lok Heng Kun menggeleng Sahuknya menggunakan khasiat obat bukan terhitung aneh Secara kekerasan ia melatih semacam hiankan bus Sehingga kulit-kulit mukanya yang rusak bisa pulih dan berubah keadaannya seperti sekarang Dulu waktu mereka menikah Yang satu cacat yang lain buruk sejelek asetan hingga menimbulkan bahan tertawaan Orang banyak Ada orang menyumbang figura perak di mana ada tertulis cumbian pihak Perjodohan mutiara Kata-kata ini menusup perasaan Namun dengan harapan supaya mereka berlomba untuk meyakini hidup ini Sambil menambah kekurangan dirinya masing-masing Haru dan kagum Ko An San Buat dibuatnya Katanya Hasil yang dicapai kedua cium pun memang harus dipuji dan membuat orang kagum Tapi orang yang memberikan figura perak tuh agak terlalu Tulisan di atas figura itu adalah hasil karya Ui Ho San Sian guru ku jadi Ko An San Buat berjingkrak kaget Tak usah khawatir Sedikitpun mereka tidak merasa sirik terhadap gurumu Sebaliknya merasa sangat berterima kasih Maka mereka pasang figura itu di atas tempat tidur Kejadian ini tentu sudah lama berselang Benar sudah 30 tahun yang lalu Kala itu kami masih muda belia dan gagah bersemangat Entah bila Liong Hoa Hwee dibuka kembali Apakah masih seramah dulu? Mungkin beberapa orang di antaranya sudah tidak bisa hadir dalam pembukaan besar itu Begitu pula ayah Siow Hang sudah bergerak hati Ko An San Buat Meski mulut tidak bersuara Namun dalam hati membatin Liong Hoa Hwee Hang simpang melihat bibirnya bergerak Lok Heng pun seperti tersadar Cepat ia berseru Anak jadah Jangan kau menyinggung urusan lama pula dengan aku Lalu ia mendahului masuk ke dalam rumah Ko An San Buat, Lo Sem Tai dan Lok Siow Hang mengintil di belakangnya Tak lama kemudian mereka sudah di ruangan tamu Begitu menyikap kerai, tampak Lok Siang Kun dan Li Uju yang sudah duduk di sana Dengan kikup Lok Siow Hang lalu menceritakan pengalamannya semalam Tanpa sungkang-sungkang ke An San Buat mencari tempat duduk di pinggir dengan perasaan kurang tentram Lo Sem Tai duduk di sebelahnya Agaknya cerita Lok Heng Kun sangat menarik Perhatian ketiga orang itu Setelah Lok Siow Hang selesai Baru Lok Heng Kun bertanya Di Eker bagaimana pula kalian mengetahui jejak tua bangka itu Li Uju yang tersenyum Ia mewakili menjawab Kemarin hari ulang tahun ku Setelah mengantar tamu pulang ku temukan dalam kamar sebuah kado yang lain daripada yang lain Kado apakah itu? Tanya Lok Siow Hang Sebuah lukisan persembahan panjang umur Jawab Li Uju yang tertawa Wah, tentu gambar genduk burikan mempersembahkan buah to Habis berkata baru sadar sudah kelepasan omong Cepat-cepat ia leletkan lidah sambil bermuka setan Bukan genduk burikan persembahkan buah to Tapi, adalah Kakek, burik Lok Heng Kun tertarik Tanyanya, apa-apaan maksudnya itu mungkin dia masih dendam pada perisian Peristiwa lama dulu Orang yang digambar dalam lukisan adalah muka buruku yang lalu Sepasang tangan memapah sebuah gundukan kocoran kerbau di atasnya Tertancap sebuah bunga mekar Lok Heng Kan tertawa geli Lok Siow Hang belum mengerti Tanyanya, apakah maksud gambar itu? Baru saja Li Uju yang mau membuka mulut Lok Siang Kun sudah menyentak dari samping Berani kau katakan Li Uju yang mengkeret Katanya berkelakar Perintah Junjungan hamba tak berani membangkau Keponakanku yang baik Terpaksa pamanmu tidak bisa memberi penjelasan kepadamu Dengan uring-uringan Lok Siang Kun memaki Selama tua bangka itu belum mampus Makan tidur kita tidak akan tentram Besok bila ketemu dia aku harus membuat perhitungan padanya Sudah setian lama kita menyembunyikan diri Mungkin dia anggap jari kepadanya Jangan terlalu keburu napsu adiku Tua bangka itu memang sulit dilayani Mungkin sekarang juga sulit diatasi Takut apa jenget Lok Siang Kun marah-marah Masa beberapa tahun ini kita hidup nganggur belaka Besok bila tidak mampu mengganyangnya Paling tidak membetot urat atau mematahkan beberapa tulangnya Tua bangka itu sih tidak perlu ditakuti Yang dikhawatirkan orang kepercayaannya itu ikut muncul Cip Tok Jihoat Orang itu lihai dan sulit dijaga-jaga Mendengar Cip Tok Jihoat tergerak hati Kuan San Buat Lo Semtai segera menimbrung teriaknya Cip Tok Jihoat Bukankah itu kepandayan yang dilancarkan oleh Hwe Iloto Unta terbang liuju yang bertiga tersentak kaget Tanyanya, dari mana kau tahu Cip Tok Jihoat? Siapa pula itu Hwe Iloto Segera ke An San Buat mengisahkan pengalamannya Setelah itu ia menambahkan Cip Tok Jihoat itu Pengkiok Jin sendiri bisa memunahkannya Agaknya bukan merupakan kepandayan yang terlalu menakutkan Namun dengan ada berat Lok Heng Kun menjelaskan Cip Tok Jihoat mempunyai ratusan perubahan yang sulit dirabah Hwe Itian Yace hanya mempunyai membebaskan salah satu tutukan yang paling gampang Tapi kalau toh ilmu macam ini sudah secara terang-terangan muncul di kalangan Kang Ou Malah orang itu menggunakan lencana Unta terbang Kurasa urusan ini tidak gampang diselesaikan Lok Chiam Pua, Ko An San Buat bicara lagi Dari Cip Tok Jihoat kau menyinggung soal Unta terbang Kini ada hubungan apa pula dengan peristiwa Oh He Isio dengan pertikaian kalian Lok Heng Kun menggeleng katanya Urusan ini tiada sangkut paut dengan kau Tidak Justru Ampua merasa berhubungan erat Unta terbang secara terang-terangan hendak mengungguli Unta Saktiku itu Menurut dugaan Wampua urusan jelas punya hubungan erat dengan guruku berdasar Apa kau menganalisa sedemikian rupa tanya Lok Heng Kun Soalnya setelah Unta terbang muncul dia menantang Wampua Untuk mengadakan pertemuan di Taisan Ko An Tatkala itu, pengciam Pua masih bersama Wampua Sedikit banyak belau ada memberi kisikan kepadaku Bila ingin bertemu dengan guru Lebih baik jangan sampai mengalahkan orang itu Tidak mudah HW Itian Yace berani memberi tahu sedemikian banyak kepada kau Demikian ujar Lok Heng Kun sambil manggut-manggut Apakah Ciam Pua tidak sudi memberi petunjuk kelebih lanjut pinta Ko An San Buat Dengan rasa tegang Lok Heng Kun tertawa genit Sahutnya sambil menggeleng Tidak bisa kita mempunyai kesukaran kita sendiri Ko An San Buat Turing U Ringan Dengusnya HW I Siao Sutian Liong Ho Hwe Hong Sin Pang Ada segelap apa Akan datang suatu ketika Aku akan bikin jelas semua urusan yang penuh misterius ini Akanku beberkan ke seluruh bulim Seketika berubah air muka Liu Ju yang bertiga Sebat sekali Lok Heng Kun dan Liu Ju yang lejit maju ke kanan kirinya Sementara kedua tangan Lok Siang Kun sudah menekan kursi siap menubruk maju pula Keruan tercekat Ko An San Buat Serunya Apa yang para Ciam Pua hendak lakukan kepada saya Sesaat lamanya baru Lok Heng Kun menghela nafas Katanya Ko An Hyantit aku memberanikan diri memanggilmu demikian Sebagai sahabat kental dari gurumu Pula memberi peringatan kepada kau Kuharapkan kau dapat menerima Ko An San Buat menghela nafas Katanya Apakah Ciam Pua juga ingin supaya aku sengaja mengalah kepada unta terbang tidak Meski demikian mungkin membawa manfaat bagi Tokobing Tapi seluk-beluk Tokobing kami jelaskan sekali Kalau toh dia sudah menyerahkan lencana sakti kepada kau Tentu menaruh harapan besar kepadamu Betapapun dia tidak akan senang bila kau bertindak lemah Bila hal itu membawa manfaat bagi suhu Menang atau kalah bagi aku Seorang tidak menjadi soal tidak perlu Tiba-tiba sikap Lok Heng Kun menjadi kasar dan beringas Pengkiok Jin berkata demikian Karena pengertiannya terhadap Tokobing masih kurang mendalam Pertemuan di Taisan Ko An Engkau harus menang Sekarang cuma ada satu jalan untuk kau membalas budi kebaikan guru mu Kera bagaimana tanya Ko An San Buat Yaitu semua persoalan yang kau kemukakan tadi Lebih baik kau lupakan sama sekali baru saja Bibir Ko An San Buat bergerak Liu Ju yang pun sudah angkat bicara Karena hubungan kita dengan guru mu luar biasa Maka kami mau menasehati kau Kalau tidak sesuai dengan apa yang pernah kau katakan tadi Seharusnya kita sudah Ko An San Buat melengat Tanyanya Seharusnya sudah apa dari tempat duduknya Lok Heng Kun menjengek Seharusnya kau dibunuh Supaya soal ini tidak bocor Titik 2 Berubah kelam air muka Ko An San Buat Liu Ju yang masih tertawa Ujarnya Sudahlah Siang Kun Dia terhitung angkatan muda Jangan kau gertak dialog Siang Kun masih marah-marah Serunya Bocah keparat macam dia masih suka ugal-ugalan Cepat atau lambat akan menimbulkan bencana Adikku cepat Lok Heng Kun menukas sambil tertawa Kata-katamu terlalu berat Menurut pandanganku Dibanding Toko Bing di waktu masih muda Dia jauh lebih pintar dan cerdik Mungkin situasi yang akan datang Maka tergenggam di tangan generasi yang akan datang Siapa tahu bakal terjadi perubahan besar-besaran Maka dia harus tahu diri dan menjaga keselamatannya Ujar Lok Siang Kun dengan nada yang sudah sabar Hang Ji Kalian sudah setengah malaman tidak tidur Sudah tiba saatnya istirahat Lekas kau ke belakang Suruh mereka menyiapkan makanan sekedarnya Lalu pergilah tidur Aku masih ada urusan dengan taman dan bibimu Tak bisa melayani tamu Kata-katanya ditujukan kepada putrinya Namun secara tidak langsung juga menyuruh Kuansan Guat dan Loa Sentai mengundurkan diri juga Sebagai seorang cerdik sudah tentu kuansan Guat maklum kemana junturungan kata-kata itu Tanpa diminta segera ia berdiri Ujarnya berkata tertawa Kalau Ciam Pu tak memberi ingat Wampu sampai lupa makan tidak merasa lelah Lok Siang Hang percaya Lekas ia berkata Kuanto aku Karena sejak tadi tidak kau katakan Biar segera ku suruh Hong Tel Amah menyiapkan pangsitmi Untuk kalian tersipu-sipu Ia bawa Kuansan Guat berdua mengundurkan diri Setelah Kuansan Guat bertiga tidak kelihatan Liu Ju yang bertiga berkumpul dan bicara bisik-bisik Entah apa yang mereka rundingkan Tengah hari dalam pendoposi yang sanceng diadakan perjamuan Tampak dua laki-laki dan tiga perempuan Mereka menduga pertemuan nanti bakal terjadi sesuatu perkelahian yang cukup sengit Lan Sen Tai yang tahu kepandainya sendiri teramat rendah Mungkin melindungi jiwa sendiri pun tidak akan mampu Terpaksa harus menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh Kelima orang yang hadir dalam perjamuan itu Hanya Lok Siang Hang yang merasa tenang Tapi bukan takut atau juri Dalam kehidupannya yang serba cukup dan tenter Belum pernah mengalami pertikaian yang menegangkan urat syarafnya Apalagi dia seorang gadis remaja yang mulai tumbuh gairah hidupnya Maka dialah yang paling ribut Tanya ini tanya itu Mulutnya mengomel panjang pendek Kenapa tua bangka itu tidak lekas datang Sikap Liu Ju yang justru sangat tenang dan dingin Cangkir demi cangkir Beberapa cangkir arak telah dihabiskan Mukanya sudah merah Lok Siang Hang lantas membujuk Kau jangan terlalu banyak minum Kalau sampah mabuk Urusan bakal terbengkalai karenanya Sambil memicinkan Maturi Uju yang berkata tertawa Meminum arak aku melampiaskan rasa sebalku Sekali mabuk segala suka duka bakalam belas tak terasa Ciam Pua juga kesal hati Tanya ke An San Guat Ya, sahut Liu Ju yang pura-pura bersedih Aku sedang kangen akan mukaku yang buruk dulu Baru sekarang ke An San Guat Tau orang sengaja bersendagurau dengan riang gembira Itulah sayup-sayup didengarnya beberapa kali suara tengting Jelas dan nyata itu suara keleningan Mereka berhenti tertawa Dengan lirih Liu Ju yang berkata Inpa Liok Ting Naga-naganya Mokun ketiga yang datang Bagaimana? Dengan suara tegang Lok Hengkun berkata Pasti tua bangka itulah yang mengundangnya kemari Peduli apa Yang jelas keadaan sekarang berbeda dengan kebiasaan dan tata tertib Kalau perlu kita layani saja menurut aturan yang ada Belum lenyap suaranya Dari luar pendopo berjalan masuk dua orang Yang berjalan di depan adalah pemuda berperawakan tinggi kekar Raut mukanya cakap terselubung hawa dingin Sikapnya gagah dan wajar Ia mengenakan jubah panjang warna abu-abu Yang mengintil di belakangnya bukan lain adalah tukang perahu yang dinamakan O Hei Siu Begitu melihat pemuda itu Lok Hengkun bertiga tertegun Agaknya mereka tidak kenal pemuda ini Pemuda ini dengan pengahnya bersoja lalu menarik kursi dan duduk tanpa berbicara sekecap pun O Hei Siu juga memilih tetapi tempat duduknya di sebelah bawah pemuda itu Karuan Liu Ju yang yang murka Serunya Pok Tian Chun Apa-apaan maksud ini? Perjanjian pribadi di antara kita Kenapa kau bawa orang luar kemari? Berani kau membunyikan kelinting? Pemuda itu segera menyeringai dingin Jengeknya sombong Masa aku terhitung pihak luar? Lopok mengudangku kemari sebagai saksi Kalian sudah berkelahi selama puluhan tahun tanpa berkesudahan Soalnya karena tidak memilih seorang wasit Kukira pertikaian hari ini bakal bisa dibereskan Soal suara kelinting tadi Akulah yang suruh dia membunyikannya Lop Heng Kun terkejut Tanyanya Saudara ini adalah bukankah asal usulku? Sudah ku jelaskan dalam suara kelinting tadi mereka bertiga melengak lagi Tanya Liu Ju yang ragu-ragu Suara kelinting enam kali adalah pertanda dari Tian Ki Kho Kun Pemuda itu tertawa ringan Ujarnya Ayah sudah wafat beberapa lamanya Kedudukan ini ku peroleh secara tradisi Apa teriak Liu Ju yang berubah pucat? Mokun sudah ajal benar sahut pemuda itu manggut-manggut Hal itu terjadi enam tahun yang lalu Menurut perintah ayah Akulah yang diwarisi jabatan Soalnya kejadian terlalu mendadak Maka belum sempat memberitakan kepada sahabat di seluruh kolong langit Kalau kalian percaya Tidak sikap dan wajah saudara memang mirip dengan Mokun Hal ini tidak perlu disangsikan lagi Cuma ingin kami tahu gelaran saudara aku Ki Hao adanya sahut pemuda itu dengan angkat dada Liu Ju yang batuk-batuk kecil lalu berkata Ka, si Heng Harap maaf akan kekurang ajaran orang Si Liu Saat ini terpaksa harus demikianlah ku sebut namamu Benar Dalam keadaan sekarang di tempat ini pula Kenapa harus terikat akan segala peraturan lama? Halo pok Sekarang tibalah saatnya kalian membuat perhitungan Ada urusan yang perlu ka selesaikan Oh hey siu pok Tian Chun melirik ke arah kean sangwat Lalu katanya Kalian sendiri yang tidak menepati janji Menyeret seorang luar ikut hadir dalam pertemuan Ini belum lagi pihak Liu Ju yang menjawab Ki Hao sudah tertawa keras Ujarnya Lopok Kiranya matamu sudah kurang awas Orang yang kau anggap orang luar ini adalah murid Toko Bing Bing To Lin Chu I yang menggetarkan Kang Ong Tak terasa tercekat hati ku an sang buat Katanya heran Kira bagaimana saudara bisa mengenal diriku Itulah urusan jabatan Sudah seharusnya aku mengenal kau Dengan pandangan berapi api Oh hey siu mendesis geram Kalau sebelumnya ku tahu siapa kau adanya Waktu berada di sungai kuning Tempoh hari seharusnya ku beri hajaran setimpal kepadamu Kau an sang buat tidak mau kalah garang Liu Ju yang terbakar amarahnya Serunya gusar Bangsat anjing jangan ngelantur terlalu panjang Pok Tian Chun angkat bundak Ujarnya, baiklah lohu tutupi saja borok ini Tapi lohu tidak akan mundur menghadap penona manis itu Inilah peraturan orang sipok Perhitungan baru diselesaikan lebih dulu Haha, agaknya hatinya semakin kesenangan Nada tawanya makin tinggi dan mengeras Lok Heng Kun dan Liu Ju yang mengunjuk rasa gusar dan putus asa Apa boleh buat akhirnya Lok Heng Kun berkata kepada Ki Hao U dengan nada memohon Sebagai putra Mokun dan kini memperoleh warisan jabatannya Tentu Kong Chu dengan pertikaian kami terhadap tua bangka ini Ya pernah ku dengar kulitnya saja sahut Ki Hao U manggut-manggut Merah muka Lok Heng Kun Ujarnya, harap Kong Chu memberi muka karena kami sesama kerabat Sesama anggota bicara secara adil Harap suka batalkan tantangan kepada putriku yang masih kecil ini Urusan yang belum pernah dipahami olehnya Ki Hao U tertawa dingin Sahutnya, untuk hal ini aku yang rendah tidak akan turut campur Soalnya aku hadir sebagai saksi Kecuali memberi keputusan kalah dan menang Aku tidak bisa mencampuri urusan lain Memang kita sejajar dalam satu pang Lopok setingkat lebih tinggi Masa aku pilih kasih kepada sesama kerabat satu tingkat Lok Heng Kun menjadi murka Sindirnya, sungguh kita harus bangga punya pentolan kerabat dalam satu tingkat Hiat lo set, tiba-tiba suara Ki Hao U berubah dingin kaku Tiga kali kau datang Laporan setiap sepuluh tahun sekali Kalau aku menggunakan kekuasaanku sebagai pentolan sesama kerabat Bila kejatuhan hukuman karena kesalahanmu ini Kalian pasti bertobat kepadaku Sekarang kau berani bertingkah kepadaku Apakah dalam pandangan kalian masih ada Mendiang ayahku sebagai pentolan dalam satu kerabat Lok Heng Kun tertegun mematung Nyalinya muncul Karena ditekan dan diancam dengan lemas Ia duduk kembali ke tempatnya Saat mana Oh Hei Siu menantang kepada Lok Xiao Hong Seumpama domba yang tidak takut menghadapi harimau Sambil menenteng camuknya Lok Xiao Hong hendak Menerjang keluar Lekas Lok Heng Kun menarik serta berkata dengan tertekan Nak, salahmu sendiri kau banyak urusan Semoga kau nanti dapat pengajaran Lok Xiao Hong keheranan katanya Ma, jangan khawatir Akanku hajar habis-habisan tua bangka keparat ini Kiranya secara diam-diam Kuan San Buat dan Lok Xiao Hong sudah berjanji Begitu bertemu dengan Oh Hei Siu Mereka akan turun tangan lebih dulu untuk melabaknya Soalnya Oh Hei Siu tak pernah membunuh orang Tentu tiada ancaman bahaya terhadap jiwa sendiri Kalau urusan lama dibikin geger semakin besar Mungkin dalam peristiwa besar ini ia dapat mengorek sedikit rahasia yang diharap-harapkan Gampang kau memutar lidahmu yang tidak bertulang itu berubah air muka Pok Tian Chun Cepat liuju yang menimrung Pok Tian Chun Jangan kau mencari keributan lain Lebih baik selesaikan dulu perhitungan kita Soal siapa benar mana yang salah tidak perlu diperdebatkan lagi Sudah tentu senggak Tihau Para kerabat Mopang selamanya tidak meributkan soal tetek bengek liuju yang melirik ke arahnya Serta berkata, Kisiheng, ahli waris unta sakti tidak termasuk dalam pertikaian ini Aku tahu sahut Kihau Tertawa besar Kalian jangan khawatir Sampai di mana aku harus berbicara Aku bisa membatasi diriku sendiri Bergegas pok Tian Chun Berdiri Serunya caranya bagaimana kita harus menyelesaikan perhitungan ini Lok Heng Kun Kau jangan bertingkah lagi dengan cambuk panjamu Meski malam kemarin putri meski kamu Membuat aku rugi Tapi permainannya betapapun masih terpaut lauh dari kepandayanmu Sekarang aku sudah dapat menyelami seluk-beluk dari permainanmu yang serba rahasia itu Sebelum Lok Heng Kun membuka suara Lekas koan sangat mengedipkan macu kepada Lok Xiaohong Kontan dia berteriak Bangkotan tua yang harus mampus Kau membual apa? Kalau berani, silakan rasakan lagi cambuk nonamu yang lihai ini Lok Heng Kun terkejut, cepat ia membentak, tutup mulut Budak setan, tiada bagian kau bicara disini bagus Hiap lo set serupok Tian Chun menyeringai ringin Agaknya lo hu memang berjodoh dengan keluarga lo kalian Urusan angkatan tua belum lagi selesai Urusan angkatan muda bakal dimulai lagi Tua bangka keparat yang tidak tahu malu Dia masih bocah ingusan Sudah berusia 17 masat terhitung bocah ingusan Menurut kebiasaan lo hu pertama kali bertemu di atas perahu kemarin Seharusnya tidak ku lepas mangsa yang empuk ini Apalagi dia berani bertingkah kepada lo hu tapi tidak tahu berdosa Maka lo hu tiada alasan mencari perkara kepadanya Hari ini dia sudah tahu tapi sengaja berani main-main dengan aku Maka jangan salahkan aku berbuat Kau berani teriak lo heng kun dengan beringas gusar Berani kau menyentuh seujung rambutnya saja Pok Tian Chun tertawa besar Serunya, selama hidup lo hu tiada kenal rasa takut dalam menunaikan hasratku sendiri Terutama terhadap kalian kakak beradik Sungguh aku menyesal rasanya belum mendapat rejeki Kepada kuan si heng, maksudnya kelak pun akan mendapat warisan kedudukannya Bicara soal kedudukan dan jabatan Boleh dikata dia sejajar dengan kau Malah mungkin setingkat lebih tinggi Meski dia bersikap kasar terhadap kisi heng Kurasa tidak termasuk bersikap kurang ajar Saking marah muka ki hou sampai pucat Jengetnya, agaknya kau tahu banyak mengenai segala peraturan itu Terima kasih telah menonton!